Terima kasih. 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 Bismillah. Terima kasih. 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 Di sinetron lah ke. Pernah lihat pembantu di sinetron? Atau nanti kalau kamu tidak tahu nama pembantu, turun dari sini kamu lihat cermin. Ini pembantu. Coba kalau kamu lihat pembantu-pembantu di sinetron. Nah bibik-bibik itulah. Kalau majikannya baik, itulah contoh bagaimana cara memperlakukan pembantu dengan baik. Tapi kalau dia suka marah, ini berarti maksudnya pelajaran ahlak. Karena kalau saya musuhu lihat di kehidupan nyatamu, ini belum ada yang punya pembantu. Wayuspiku alasibiani dan beliau itu Wayuspiku alasibiani kasih sayang kepada anak kecil wa yusallim wa alayhim dan beliau mengucap salam atas mereka. Nabi kalau ketemu anak kecil itu dia yang duluan mengucap salam. Assalamualaikum menegur mereka dengan salam. padahal beliau ini ukurannya ini pemimpin dunia. karena nanti kamu kalau kamu jadi pejabat misalnya kamu jadi kepala desa atau jadi camat atau kepala daerah dendek sombong mentang-mentang jadi kepala desa jadi kepala desa wui sok harus ya tersapak berjulu nyapak kanak oh geng sih kenyapak kanak Nabi ajak dia yang duluan negur anak tak bisa ketemu anak kecil ini sini ya ditegur pa'idha sholat dan apabila beliau sholat wa sami'a sobiya dan ketika sholat mendengar anak kecil ia beki menangis khabfapa sholatahu maka dia meringankan sholatnya artinya mempercepat biasa mungkin bacaannya satu juz satu rokaat tapi kalau dengar suara anak diperpendek bacaannya kenapa? karena sayangnya sama anak-anak wa zata yaumin dan ada sebuah kejadian pada suatu hari daqala sayidun al-hasan masuklah sayidun al-hasan radiyallahu anhu mudah-mudahan Allah meredai daripadanya wa huwa shogirun dan dia waktu itu masih kecil ini kenapa menghayal kamu ini 1,2,3 ya kamu ini nih 1,2,3 ya kamu kan kamu pelakunya masa enggak sadar dari tadi kamu ngenim momot badan disini tapi pikirannya di jamban pikirannya entah kemana dan dia waktu itu masih kecil dan baginda nabi muhammad dan keluarganya wassalam yusolli sedang sholat para kibau zohroh maka ditunggangilah pundaknya wahua sajidun dan beliau dalam keadaan sujud pa'abta'afi sujudihi maka beliau melambatkan sujudnya syafakatan adaih kasih sayang atasnya mungkin ini sudah sering didengar cerita bagaimana nabi dulu ketika sedang sholat pas sujud di naik di atas pundaknya cucunya ya nah karena ada cucunya di atasnya maka nabi melambatkan sujudnya karena kasih sayangnya hatta nazala anhu sampai sayidun al-hasan turun dari pundaknya baru nabi bang bangkit dari sujudnya nah kita berbicara hukum sedikit ini cara hukum ketika nabi sujud lalu dinaikilah pundaknya pundaknya sayidun al-hasan nah karena sayidun al-hasan ada di pundak nabi nabi memperpanjang lah sujudnya dengan dengan kejadian ini kira-kira kalau kita mengalami hal yang sama lalu kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh nabi dapatkah kita pahala sunnah karena kan setiap apa yang dilakukan oleh nabi itu adalah sunnah nabi ketika sujud lalu naik cucunya di atas pundaknya lalu nabi memper lambat untuk berdiri nah sekarang kira-kira kamu sedang sujud terus naik anak kecil diem kamu lama kayak nabi dapatkah kamu pahala sunnah ayo kira gimana dapatkah pahala sunnah coba angkat tangan angkat tangan yang mau nah coba-coba kamu tadi ngangguk-ngangguk depannya yang menghayal tadi dapatkah pahala sunnah dapat ada pendapat lain kenapa dapat pahala sunnah apa kenapa karena mengejakkan oh mengejakkan sunnah-sunnah nabi enggak sunnah-sunnah sunnah-sunnah nabi itu banyak ini kejadian nyata ceritanya nih kamu sedang sujud lalu ada anak nunggang pundakmu lalu kamu lambatkan sujudmu dapat tidak pahala sunnah kamu bilang dapat kenapa dapat karena mengikuti cara nabi itu jawabannya bukan mengikuti sunnah-sunnah karena mengikuti cara nabi dapat karena nabi waktu sujud lalu ditunggang ya kemudian dia lambatkan sujudnya maka dapat kita pahala sunnah karena dulu nabi melakukan itu sekarang pertanyaannya kalau setiap kita ditunggang lalu kita memperpanjang sujud kita dapat pahala sunnah bagaimana kalau setiap kita sholat kita suruh anak nunggang kita pokok setiap kesembayang tunggang nah bagaimana ini dapat kita pahala sunnah ya kenapa karena dia sengaja nyuruh orang berarti kalau kejadiannya tidak disengaja gitu ya bagaimana kalau yang naik itu bukan cucu kita misal sekarang habib sedang sholat terus ada anak orang nih bagus ngebebek nih dia bilang kan ya namanya anak-anak kan tidak tahu dia bagus bebek nih dia bilang naik lah dia di bundanya apakah si habib tarik anak itu atau dia lambatkan juga sujudnya dapat tidak dia pahala sunnah kenapa tapi kan kalau nabi yang nunggang dia cucunya ya bukan kalau nabi itu kan kejadian yang nunggang dia cucunya berarti kalau bukan cucu yang nunggang kita boleh kita berdiri ya kenapa berdiri ya bukan cucu saya bilang misalnya kayak habib kan dia sholat ditunggang berdiri dia langsung ya kenapa kamu berdiri dikira saya bebek dia bilang ya mana jadi walaupun bukan cucu kita dapat kita pahala juga kenapa ya karena kita karena kita mengikuti cara nabi bukan anak kecilnya tempat intinya tetapi cara nabinya tapi kan bukan cucu kita yang nunggang kita kalau nabi kan cucunya kenapa nabi tidak berdiri ketika dia sujud karena kasih sayangnya walaupun kejadiannya bukan orang lain yang nunggang nabi tapi bisa jadi andai pun dia orang lain nabi akan melakukan hal yang sama karena saking kasih sayangnya kepada anak ke kecil inilah yang disebut dengan kias inilah yang disebut dengan perbandingan hukum sehingga kita itu harus harus luas pemikiran kita jangan kalau orang yang berpikiran sempit kita hadapkan kepada seperti ini pasti bingung dia oh berarti hanya cucu kita saja yang nunggang kita kita tidak boleh berdiri tidak tidak walaupun cucu orang lain yang penting dia anak kecil karena dia tidak bisa apa-apa berarti bisa kita kembangkan hukum ini berarti sama kayak misal hadis mengatakan apabila orang atau anak adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga amal yang masih bisa nyambung tidak terputus artinya mana sadakatin jariyah ilmin yantafa'ubih wawalidin soleh aw solehah yada'ulah sadakat jariyah dua ilmu bermanfaat ketiga anak yang soleh kalau tidak punya anak soleh lalu orang doakan dia apakah nyampe doanya nyampe atau tidak yuk kan kata hadisnya anak yang soleh bukan orang yang soleh kata hadisnya atau anak yang soleh yang mendoakannya sekarang kalau anaknya tidak soleh dia didoakan oleh orang lain nyampe tidak doanya nyampe intinya adalah didoakan walaupun anaknya soleh tapi tidak doakan dia yang tidak nyampe doanya tidak nyampe doamu kepada ibumu yang meninggal iya tidak nyampe karena saya tidak pernah doakan dia dia bilang nah inilah namanya kias saat al-as'ari mana nama gitu jadi itu kita berbicara hukum sedikit supaya kamu bisa memahami karena ada nanti golongan golongan yang saklet oh kalau anaknya tidak disampe doanya kok bisa gitu hadisnya bilang gitu anak yang mendoakan dia jadi kalau bukan anak yang doakan dia tidak nyampe nah berarti sama kayak tadi nabi ditunggang itu kalau yang nunggang kita cucu kita baru kita diem kalau tidak angkat trik teruskan jadi itu supaya pernah luas pemikirannya dan diceritakan juga bahwasannya Anas bin Malik mudah-mudahan Allah meredainya ahun memiliki saudara yukol lahu abu umair jadi saudara Anas bin Malik disebut dia dengan abu umair dan abu umair ini baginya itu nugor apa nama nugor nugor adalah to irun sogirun ahmarul min kori nugor itu adalah to irun burung sogirun kecil ahmarul min kori merah dia punya paruh tuan paruh cucuk ya bahasa indonesianya paruh bahasa bahasa kita apa cucuk nah makanya kalau sama teman itu bilang mulut atau todok ini cucuk cucuk mati tapi ada katanya tuan guru muzar dulu waktu dia ceramah di KLU dia bilang dibilang dia sama panitia waktu dia ceramah mohon maaf tuan guru nginjer rangkun dia bilang kan bahasa KL itu nganjang nginjer ada di KLU sini nginjer ya tuan guru nginjer rangkun dia bilang panitianya agenemolah ini kita cucuk si jamaah dia bilang dia yang cerita ini dia ceritakan pengalamannya kalau KLU todok apa bahasa KLU nya todok apa ha telinga ya iya tadi saya tanya todok bahasa KLU nya apa ngini dia apa todok bahasa KLU bahasa nisya itu kami bahasa KLU mulut dia hilang ya Allah saya saya saja yang dari kota enggak saya bilang mulut saya kan tinggal di kota Mataram dia tinggal di gunung KLU masa bilang mulut coba kamu ini yang putra yang bahasa mulut selain todok di rumahnya ada enggak kalau yang sudah lumrah kan todok ada enggak yang lainan nyebut todok siapa siapa kamu apa biwi biwi itu ini todok itu keseluruhan oh tapi kamu biwi disebut berarti bibir bisa bunyi berarti ya ada lainan selain biwi todok torok ya cucuk itu kasar sebenarnya ya tapi kenapa dia bilang itu Tuan Guru Muzahar Tuan Guru nginjer mola kita cucuk si jamaah dia bilang kaget dia kasarnya dengani dia bilang hanya maulah dia berdiri ya lalu dia bilang sama jamaah itu Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu beruk waktu tiang tokol tiang tersuruk nganjang si panitia agar nengumbe agar demola kita cucuk tiang bahas dan Alhamdulillah makin tiang wang nganjang niki dan baut yang kita cucuk cucuk di sini di bales dia baut yang kita cucuk cucuk di sini jadi jadi kalau cucuk itu itu untuk burung kenapa disebut dengan cucuk karena dia panjang dan lancip nah jadi kalau kamu bilang cucuk sama orang berarti kamu menganggap mulutnya itu panjang dan lancip kalau panjang mungkin tidak kalau lancip mungkin iya orang yang kata-katanya selalu menyakitkan berarti itu mulutnya dia lancip lancip maksudnya majas nyakitin aja kalau ngomong mentang-mentang temannya bedang eh bulat memang si tiang bedang lagu di kelihat tiang bulat apa kelihat hitam manis ada hitam manis ini coba yang merasai teman ini angkat tangan yang putra yang putra oh tidak ada oh putri banyak lanjut 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 dia bermain dengannya pamata maka burung itu mati padakhalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yaumin maka masuklah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari fara'al waladu hazina maka beliau melihat seorang anak itu bersedih pakola maka maka beliau bersabda ya abu umair wahai abu umair ma faalan nugair apa yang telah diperbuat oleh nugair jadi cara nabi menghiburnya ya cara nabi menghiburnya kan namanya umair jadi dia bilang apa yang telah diperbuat sama nugair padahal nama burungnya nugorun kebetulan namanya ini umair burungnya nugorun jadi nabi bilang abu umair nugair yang nangis itu kan abu umair ini anas bin malik punya saudara disebut namanya siapa abu umair dia punya burung kecil berparuh merah karena pekadek pekadek yang stres mati ya gara-gara burungnya mati sedih lah abu umair ini nah nabi datang melihat dia sedih ditanya kenapa dia sedih itu abu umair oh burungnya dia mati dia bilang nah nabi hibur lah dia dengan candaan ma faalan nugair apa yang diperbuat oleh nugair burung itu sehingga setelah nabi candain dia begitu anak ini berhenti sedih ya saya dengar lagi sekali bismillah yurrahman yurrahim dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang yang kelima dan adalah beliau sangat menyayangi pembantu tidak pernah membentak pembantu sekalipun dan memerintahkan untuk memaafkan pembantu izah apabila salah dan beliau sangat kasih kepada anak-anak dan mengucap salam atas mereka taizah apabila beliau sholat dan mendengar anak kecil ia menangis beliau meringankan sholatnya wazatayawmin dan pada suatu hari dakhal sayyiduna hassan maksudlah sayyiduna hassan radiyallahu anhum dan Allah meredainya dan dia masih kecil dan nabi sedang sholat maka sayyiduna hassan menunggang pundaknya dan beliau sedang sujud maka beliau melambatkan dalam sujudnya sepakatan alaih kasih sayang atasnya hatta nazala anhu sehingga sayyiduna hassan turun daripadanya wakana li anas ibn malik diteritakan pula bahwasannya anas bin malik radiyallahu anhu dan Allah meredainya akhun saudara yukol lahu abu umair dikatakan baginya namanya abu umair wakana lahu nugor abu umair ini punya nugor yakni ta'irun sogirun ahmarul minqar yaitu burung kecil yang berparuh merah dia main-main bersama burungnya pamata maka burung itu mati padahal nabi maka baginda nabi sahar muhammad masuk pada suatu hari maka dia lihat anak itu bersedih beliau berkata bersabda bagaimana keadaannya sebagian menjawab telah mati nugornya maka nabi bersabda ya abu umair wai abu umair ma fa ala nugair apa yang telah diperbuat oleh nugair silahkan dibaca berkata selamat menikmati 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 putri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ah